The netizen itu curiga dengan si Linda ini ya, temannya si Vina yang kesurupan itu gitu lah. Karena secara... Hola netizen yang tercinta. Linda, salah satu sahabat dekat Vina Cirebon mulai diburu netizen yang budiman. Pasalnya, Linda dianggap sebagai salah satu saksi kunci dari kasus Vina Cirebon. Apalagi, Linda merupakan sahabat yang sempat dirasuki oleh arwah Vina Cirebon. Berkenaan dengan itu, justru muncul lagi ungkapan yang menyebut Linda terlibat dengan kasus tersebut. Bahkan, banyak yang menyebut kehilangan kabar Linda menyimpan banyak misteri. Mendapat namanya yang terus terseret akhirnya muncul akun yang diduga sebagai Linda dengan menjelaskan kejadian. Ia mengaku sangat ingin memberikan klarifikasi, tapi belum menemukan waktu yang pas. Ia mengaku tidak terlibat dengan kasus yang menimpa sahabatnya itu, tapi belum bisa buka suara karena merasa terancam. Sahabat Vina Cirebon ini mengaku takut buka suara, lantaran khawatir akan adanya film Vina Part 2 yang tentunya diduga akan semakin banyak adegan tambahan. Menurut wanita yang mengaku Linda, saat ini dirinya tengah mendapat ancaman dari seseorang. Bahkan, sutradara film tersebut belum pernah menemui Linda saat membuat film terkait kisah Vina Cirebon. Meskipun begitu, secara tidak langsung sahabat Vina ini membantah dirinya turut terlibat menjadi bagian dari tersangka kasus Vina Cirebon. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah, ngomongin soal kerasukan sobat cerita, kalau kalian ngecek podcast dari Bang Denny Sumargo atau podcastnya Densu yang memang mengundang ya orang tua dari Vina termasuk kakaknya. Jadi, mereka sempat menceritakan bahwa setelah kerasukan pertama, Vina ini merasuki Linda untuk yang kedua kali. Di situ, keluarganya itu percaya bahwa memang yang merasuki Linda itu adalah korin atau jin atau apapun itu dari Vina. Karena ibunya ngerasa itu adalah suara anaknya, itu adalah suara dari Vina. Saat kerasukan tersebut, Vina itu menginginkan pembun-bun dirinya dan juga Eki itu ditangkap. Karena banyak cerita yang beredar kalau pembun-bun Eki dan Vina itu kabur ke luar negeri. Padahal enggak, ternyata menurut penuturan arwah yang merasuki Linda, pelaku itu kabur ke Jakarta. Sebenarnya dari kasus Vina ini, selain kriminalitas, juga ada unsur mistisnya. Percaya nggak percaya, karena setelah kerasukan Vina yang pertama, akhirnya pihak kepolisian itu kembali membongkar makam Vina dan juga Eki dan melakukan otopsi. Dan ternyata benar, mereka itu tidak meninggoy karena kecelakaan, melainkan dibungun oleh geng moto. Kita doakan aja, semoga kasus Vina ini cepat menemukan titik terang dan 3 DPO yang sekarang dicari cepat ditemukan. Sosok wanita yang notabene adalah sahabat korban menghilang dari peredaran pasca peristiwa itu terjadi dengan alasan trauma dan tertekan. Ya, seperti itu kan informasinya. Seseorang yang mengalami trauma biasanya karena melakukan sesuatu atau karena melihat sesuatu. Itulah alasannya, karena segala sesuatu ada faktor sebab dan akibat tentunya dengan alasan seperti yang disampaikan kawan. Ingat, trauma disebabkan karena melakukan sesuatu atau melihat sesuatu. Dan seseorang yang merasa tertekan atas kondisi tertentu, sama halnya seperti seseorang yang trauma. Karena melakukan sesuatu yang menyebabkan sesuatu atau melihat sesuatu yang menyebabkan suatu kondisi. Ingat, itu baik-baik. Maka pertanyaannya, sosok wanita tersebut yang notabene adalah sahabat korban. Mengapa merasa trauma? Mengapa merasa tertekan? Mengapa? Maka pertanyaannya, apakah trauma yang dialami oleh sosok wanita tersebut disebabkan melakukan sesuatu atau melihat sesuatu? Apakah wanita tersebut merasa tertekan karena pernah melakukan sesuatu yang menyebabkan suatu kondisi? Apakah wanita tersebut pernah melihat sesuatu yang menyebabkan sesuatu terjadi pada seseorang? Apakah? Maka kawan-kawan bisa menyimpulkan dan bisa menilai. Karena seseorang pasti merasa trauma dan tertekan karena melakukan sesuatu atau melihat sesuatu. Tidak mungkin seseorang merasa trauma dan tertekan tanpa sebab. Tidak mungkin kawan. Memang, seseorang mengalami trauma atau tertekan tidak butuh alasan. Namun selalu memiliki faktor sebab. Oke, bagaimana? Sudah paham dengan penjelasannya? Masa sih tidak paham? Seharusnya mudah difahami dong. Tapi di podcastnya Denny Sumargo ya, si kakaknya si Vina dan juga orang tuanya Vina itu bilang bahwa satu pelaku itu sudah dibebaskan karena dibawah umur. Entah juga itu anak siapa juga gitu ya. Apakah anak petinggi juga gitu kan ya. Sehingga dibawah karena dibawah umur jadi nggak dihukum seumur hidup gitu. Sedangkan lapan lainnya itu dihukum seumur hidup gitu. Nah, ada teori konspirasi ya guys ya. Kalian mungkin, sebagian dari kalian mungkin sudah pada tahu ya. Yang sudah pada melihat boleh tinggalkan di kolom komentar ya. Kemarin aku scrolling kasusnya si Vina. Ada teori konspirasi tuh yang bilang kayak gini guys ya. Menurut kalian make sense nggak gitu ya. Mereka tuh netizen itu curiga dengan si Linda ini ya. Temennya si Vina yang kesurupan itu gitu. Karena secara katanya ada satu akun yang bernama Laura apa gitu ya. Yang juga suaminya itu Prima apa gitu ya katanya ya. Nah, ada netizen yang bilang bahwa si Prima itu, yang namanya Prima itu, itu adalah si Egy ya. Yang sudah ganti nama dan ganti akun gitu. Dan si Linda ini menikah dengan si Prima gitu. Masuk akal nggak sih guys? Menurut kalian ya. Temennya si Vina yang kesurupan itu yang menjadi kunci dari terbongkarnya kasus Vina ini. Ternyata ambil bagian di dalam kasus ini ya. Entah apakah dia itu cemburu, apa dia menaruh hati gitu ya. Dengan si Egy ini dan dia tuh jelas gitu ya. Kok si Egy ini lebih menyukai si Vina ketimbang dirinya gitu ya. Sehingga dia ikut ambil gitu. Tidak lah itu masih hanya sekedar asumsi dan teori konspirasi yang beredar di dunia maya ya. Nah jadi kasus ini nih bener-bener membuat seluruh rakyat Indonesia, seluruh netizen Indonesia itu keluar tuh ya. Keluar skill jadi detektifnya gitu ya. Skill gibah dan skill detektif kita tuh langsung kayak terpanggil untuk dikeluarkan gitu. Jadi ya guys ya, tapi menurut aku ya guys, menurut aku, ini pendapat aku sih ya. Si Linda itu apa mungkin ya, apa mungkin menikah dengan Egy gitu atau termasuk salah satu dari pelaku. Kayaknya sih enggak lah ya. Karena kan si Vina pada saat dia ditanya ada berapa pelaku, dia mengatakan ada 12. Artinya 12 orang itu yang ada di TKP yang ikut memukuli dan memperkukul. Jadi tidak mungkin Linda salah satu dari 12 orang yang memukuli atau memperkukul dia gitu kan ya. Menggilir dia ya kan. Pasti yang dimaksud 12 orang saat Vina kesurupan itu ya pasti cowok semua gitu. Menurut aku mah lebih masuk akal bahwa seperti di podcastnya Denny Sumargo ya. Bahwa satu orang yang dimaksud sudah bebas ya, yang sudah bebas itu anak di bawah umur gitu ya. Mungkin satu angkatan dengan si Vina dan si Egy ini gitu. Eh si Eky ya, si Rizky atau Eky ya. Kekasihnya si Vina yang juga ikut dihabisi pada malam itu gitu. Nah gitu ya guys ya. Tapi kalau si Linda katanya itu mengganti nama menjadi Laura dan juga Prima bisa jadi ya. Karena netizen kita yang hebat-hebat ini ya sudah menemukan bukti chattingan gitu ya. Entah itu chattingan itu dibikin atau enggak ya. Tapi yang pasti salah satu yang tertuduh itu men-screenshot percakapan dia dengan si Prima ini gitu ya. Bahwa si Prima inilah si Egy otak dari kejadian dan tragedi yang menimpa Vina dan juga si Eky ya. Atau Rizky. Kekasihnya Vina gitu guys ya. Tapi kalau memang si Linda ini benar-benar menikahi pelaku pe... Aku enggak kebayang ya. Aku enggak kebayang aja gitu ya. Kok si Vina orang yang pernah kesurupan si arwahnya itu bisa-bisanya mau gitu ya. Dia sudah menikahi orang-orang yang jelas sudah mengenuh sahabatnya sendiri gitu. Agak di luar nurul sih ya. Kalau dia mau. Dia sudah tahu kan orang kesurupan itu ya. Sedikit banyak itu memori dia kesurupan itu pasti ada gitu ya. Ada di dalam diri gadis itu gitu ya. Sedikit banyak dia tuh pasti bisa tahu gitu ya. Atau merasakan gitu apa yang telah dilakukan dan sekejam apa yang telah dilakukan si Egy kepada Vina. Jadi agak enggak masuk akal sih kalau benaran memang ya si Linda ini yang berubah nama jadi Laura itu benar-benar menikahi si yang namanya Egy atau Peggy itu ya. Yang adalah otak dari tragedi yang terjadi 8 tahun yang lalu. Gimana guys menurut kalian? Masuk akal enggak? Komen yang satu ini. Karena memang sempat berseliuran sangat banyak ya asumsi netizen bahwa si Linda ini kemungkinan terlibat gitu. Kalau dia kemungkinan terlibatnya itu hanya sekedar memberitahu si Vina dan si Egy akan kemana itu aku mungkin masih masuk akal ya. Tapi kalau sampai dia ikut di kejadian itu atau termasuk satu dari kedua belas orang itu menurut aku sih tidak ya. Karena dia secara seorang wanita gitu kan ya. Kan pas ditanya itu kan siapa yang melakukan itu? Siapa yang menggilir dia gitu? Ada 12 orang which is itu pasti 12 orang ini adalah laki-laki semua. Nggak mungkin ada satu wanita nyelip di situ gitu ya. Gitu sih guys terkait dengan komentar ini. Gimana guys menurut kalian? Apakah kalian menemukan bukti-bukti lain yang perlu kita bahas guys ya? Boleh tinggalkan di kolom komentar kalau kalian menemukan sesuatu atau mengetahui sesuatu. Semoga kasus ini segera terungkap ya. Gitu aja ya terkait komentar ini ya. Semoga siapapun ya yang mengetahui ketiga pelaku ini dan juga mengetahui di mana si Linda ini berada. Atau ya kalaupun si Linda ini mendengarkan Viti ini ya. Semoga dia itu tergeraklah hatinya ya. Untuk memberikan keadilan kepada yang namanya si Linda ini ya. Kalau 8 tahun lalu mungkin dia diancam-ancam gitu ya. Semoga dia sudah cukup dewasa untuk tidak takut lagi akan segala ancaman yang mungkin dia terima 8 tahun lalu oleh keluarga Eki atau keluarga ketiga buron yang masih belum ditangkap ya. Masih belum diproses ya. Entah tidak diproses atau memang belum diproses ya. Mari kita pantau terus kasus ini ya. Semoga ada keadilan buat Vina. Thank you for watching and God bless you. Sub indo by broth3rmax